Intro Naiknya suhu tubuh saat demam bertujuan dengan pilihan jawaban A. Mempercepat perkembangan bakteri B. Mempercepat metabolisme C. Mempercepat kerja salvagosid Pilihan jawaban D. Jawaban B dan C benar Lalu E. Jawaban A. B dan C benar Untuk mengetahui jawaban soal ini Kita akan belajar mengenai demam Bagaimana mekanisme demam Dan apa fungsi dari demam ketika penyakit masuk ke dalam tubuh manusia Demam didefinisikan sebagai suatu mekanisme pertahanan tubuh Dimana Secara non spesifik Yang menyebabkan Perubahan Pada pengaturan suhu Pada tubuh Yang meningkatkan suhu tubuh di atas batas normal Berikut ini merupakan patofisiologi demam Demam terjadi karena adanya Masuknya Sat pirogen Dalam tubuh Dimana Sat pirogen ini bisa Berbentuk Exogen Atau yang berasal dari luar tubuh Misalnya toksin bakteri Atau endogen Yang berasal dari dalam tubuh Seperti sitokin Jadi Sat pirogen ini ada dua Yaitu yang pertama Exogen Dari luar Dan endogen Dari dalam Pirogen ini kemudian akan merangsang pembentukan Pirogen Merangsang Pembentukan Asam Arakidonat Lalu Menjadi Prostaglandin Selanjutnya Prostaglandin akan meningkatkan Perlepasan Adenosin Monofosfat Siklik Lalu CAMP Atau Adenosin Monofosfat Siklik Akan Terlepas Dan Prostaglandin Tadi Menyebabkan Suhu Termostat Normal meningkat Dan tubuh Menjadi panas Untuk menyesuaikan Dengan suhu Termostat Jadi Adanya Prostaglandin ini Akan Meningkatkan Suhu Termostat Dimana Tubuh kita akan Menyesuaikan Suhu Termostat Dan Mengejar Ketertinggalannya Untuk mencapai Suhu Termostat Tersebut Fungsi Fungsi demam Pada tubuh manusia Ketika terjadi Suatu penyakit Adalah Yang pertama Meningkatkan Metabolisme Sehingga Ketika Metabolisme Meningkat Maka Aktifitas Sal tubuh Dalam Membunuh Patogen Juga akan Meningkat Lalu yang kedua Adalah Membunuh Patogen Yang Tidak Tahan Panas Berdasar Paparan yang sudah Disampaikan Didapatkan Jawaban Akhir Ataupun Kesimpulan Bahwa Naiknya Suhu Tubuh Saat Mempertujuan Untuk Pilihan Jawaban B Yaitu Mempercepat Metabolisme Pilihan Pilihan Ki-di-di Pilihan